Jika informasi putusan DKPP itu didapatkan oleh kami, maka Pak Asim sudah pamit. Sejauh yang saya tahu bahwa pada saat tanggal 3 Juli ya, ketika informasi putusan DKPP itu didapatkan oleh kami, maka Pak Asim sudah pamit. Nah sambil minta izin untuk mungkin beberapa waktu untuk beres-beresin ruangan. Nah sejauh yang saya tahu memang sebagian sudah. Apakah Pak Asim sendiri yang ke kantor atau mungkin staff-staff di KPU yang membantu untuk packing, segala macam ya. Tapi saya perhatikan itu sudah sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Oh berarti memang sudah langsung pamit ya? Waktu itu langsung pamit pada tanggal 3 kan. Dan kemudian sempat juga kami antarkan untuk pamit kepada masyarakat luas kan. Itu juga. Kalau misalnya ke presnya kan per Jumat infonya dari KPU masih belum ditekan oleh Presiden ya terkait dengan ke pres pemberhentian Pak Asim. Per Jumat kemarin pas ada rapat yang makan-makan itu yang internal. Oh iya, sampai sekarang kami belum dapat informasi itu ya tentu nanti pasti akan diinformasikan. Yang jelas kan putusan DKPP kan sudah menyatakan bahwa 7 hari pas ke pembacaan. Nah tentu karena itu wilayahnya di Presiden ya tentu kita harus hormati itu. Itu kan kewenangannya Pak Presiden ya. Nah sampai sejauh ini yang jelas kalau dalam konteks perencanaan program, jadwal, dan tahapan. Bukan hanya dalam konteks Pilkada ya termasuk juga di Bilek Pilpres kemarin kan juga semuanya disusun dalam peraturan KPU tentang program, jadwal, dan tahapan. Dan di Pilkada juga sama. Jadi relatif sebenarnya bahwa memang harus tidak, kita tidak bisa sangkal ya bahwa situasi pas keputusan DKPP tentu punya dinamika di internal kami. Tetapi dari sisi tahapan-tahapan Pilkada sebagaimana mandat undang-undang yang harus kami jalankan itu relatif tidak mengalami banyak kendala. Bahwa kemudian setiap tahapan pasti punya dinamikanya sendiri ya itu tentu. Misalnya terkait dengan perjanjian Hibah, terkait dengan anggaran ya untuk pelaksanaan Pilkada di daerah. Kemudian peraturan-peraturan KPU, kan sudah ada yang peraturan mutarlinya, pendaftaran pemilik, kemudian peraturan PKPU tentang pencalonan. Dan nanti akan ada rancangan-ranjangan peraturan lain yang akan kami susun. Misalnya terkait dengan kampanye, terkait dengan dana kampanye, terkait dengan penghitungan suara, segala macam. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.